Hai assalamualaikum guys semoga kalian sehat selalu welcome to Masak Guys channel jangan lupa untuk like comment share dan subscribe serta tekan tombol loncengnya Terima kasih Halo guys selama tidak jumpa karena pulang kampung dan ini oleh-olehnya kita akan membuat sayur daun singkong langsung aja kita persiapkan bahan-bahannya ya guys ini ada daun singkong yang sudah direbus ya udah empuk ini ada kulit melinjuk cabai cabainya bisa dicampur sesuai selera ada gula aren gula merah salam dan lengkuas ya untuk bumbu-bumbu yang dihaluskan ada kemiri bawang merah bawang putih ya ini santanya ini kunyit bubuk sama ketumbar bubuk juga ada garam dan penyedap bubuk jamur ya dan ini bisa di screenshot dulu mudah banget bahannya ya dan langsung saja kita kita membuat ini sudah kita rebus kemudian kita potong-potong ya agar mudah nanti makannya menyantapnya ya dipotong-potong seperti ini nah ini sudah empuk dan ini sudah dicuci semua nah ini langsung saja ya karena saya udah lama tidak muncul di sini nah ini karena pulang kampung dan kemarin ada daun singkong di kampung kok kelihatannya enak banget kalau di sayur ya nah ini langsung saja kita iris seperti ini cabainya ya udah selesai semuanya untuk cabai rawitnya diutuhkan aja dan ini siap kita haluskan ya nah kita haluskan ini sudah halus dan santanya juga sudah kita campur dengan air ya santanya bebas bisa dari kelapa parut dan langsung kita menumisnya kita tuang air kurang lebih dua sampai tiga sendok makan kemudian kemudian bumbu yang dihaluskan tadi bawang merah bawang putih kemudian miri ketumbar dan kunyitnya kita haluskan dan disangrai ya ini sudah harum baunya kita sangrai sampai agak mengering ya baunya sampai harum seperti biasanya ini enak banget bahannya mudah ini kayak akan zat besi ya untuk daun singkongnya jangan lupa salam daun salam lengkuas dimasukkan ya setelah itu kita kasih air biar bumbunya tercampur nah ini sudah mendidih sisa yang dicobek tadi bisa dikasih air ya sayang untuk bumbunya Nah ini kita masukkan ada kulit melinju ya dan cabai juga gula merah bisa pakai gula pasir ya guys sesuai selera nah ini kita masukkan biar agak empuk ya untuk kulit melinju dan cabainya kita aduk kemudian daun singkong yang sudah direbus tadi kita masukkan di aduk lagi nah ini supaya bumbunya tercampur rata ya guys nah ini baunya sudah menggoda ini bahannya sangat sederhana ya cuma daun singkong aku beli 2000 seikatnya ya terus kulit melinjunya 500 perak ya guys cuma tak kasih sedikit ya beli 1000 cuma aku pakai separohnya aja enak banget guys ini dari baunya ada cabai hijaunya itu juga membuat aroma menjadi harum kemudian kita tuang santanya ya diaduk santanya boleh dari kelapa parut boleh dari yang karai ini aku pakai karai ya guys sekali lagi selamat berjumpa lagi setelah lama tidak ketemu ya jangan lupa subscribe like comment dan tekan loncengnya ya guys nah kemudian kita tambahkan penyedap bubuk jamur ya tadi untuk garamnya sudah pas ngulak tadi nah rasanya indol surindol takindol kindol wow ini penampakannya bisa disajikan dengan lauk apa aja ya nah enak banget ini kebetulan tadi bikin ayam opor sudah ada dimasak guys juga silahkan mencoba dan dinikmati ya ini jos kriuk-kriuk makasih ya guys udah tonton video-video aku jangan lupa subscribe 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 Assalamualaikum